Giyok Bun Kiamlu jelit 1. Ketegangan menyelinap di atas udara padang rumput yang luas dan sunyi. Seng Batara Surya sudah mendoyong di ufuk barat yang berwarna kuning kemerahan. Sekonyong dari sebuah lembah, muncul seorang penunggang kuda. Dia melarikan kudanya dengan cepat ke arah tenggara. Ke arah Giyok Bun Koan, daerah perbatasan antara negeri Mongolia dan Tiong Goan. Penunggang kuda itu ternyata seorang pemuda yang Romanya gagah perkasa, cakap bagaikan Batara. Umurnya kira baru 17 tahun. Dia mengenakan tudung bambu lebar dan dandannya seperti seorang ksatria Mongol. Di pinggangnya menggantung sebilah pedang, pedang pusaka kelihatannya. Dan di atas punggungnya menggemblok sebuah busur lengkap dengan kantong anak panahnya. Panah. Senjata itu merupakan alat tempur yang lazim dipakai bangsa Mongol, tetapi jarang sekali ada yang menggunakan pedang, kecuali golok, parang atau tombak. Hanyalah ksatria, kaum bangsawanlah yang biasa membawa pedang. Ksatria muda itu membungkukan diri agar dapat lebih lekas menerjang angin. Tubuhnya tinggi besar dan kedua belah tangannya berotot kuat. Matanya bersinar kehitaman, kulitnya halus dan putih, hingga dia lebih menyerupai seorang bangsawan. Nampaknya ksatria muda itu habis melakukan perjalanan jarak jauh, karena mendadak ia menarik les kudanya dengan keraslah menoleh ke belakang, seolah sedang memeriksa sesuatu. Pada saat itu juga ia menjerit tertahan. Nampaklah lima penunggang kuda berpakaian merah lari mendatang ke arahnya, menyusul. Mereka adalah perwira jenderal Tuli, panglima tertinggi angkatan perang Mongol. Debu mengepul tinggi di udara. Kuda si pemuda meringkik keras. Segera ia menjepit kempungan binatang itu. Lalu mengaburkan kudanya pula dengan cepat. Segera menyusul derapan kaki kuda memecahkan kesepian alam. Kejar-mengejar terjadi di padang rumput itu. Mendadak terdengar suara desingan anak panah yang melesat di atas kepala si pemuda. Tanda peringatan supaya ia segera menghentikan kudanya. Pemuda itu tidak menghiraukanlah hanya melirik dengan pandangan dinginlah mengeperak kudanya agar kabur lebih cepat. Namun, walaupun kuda tunggangannya itu kuda kelas wahid, tapi karena sudah kehabisan tenaga, tak dapat binatang itu berlari dengan lebih pesat. Kelima pengejar itu makin dekat, makin dekat. Terdengar salah seorang berseru, lekas berhenti, goksiol. Jenderal Tuli memerintahkan supaya kau kembali ke istana. Pemuda itu membalikan tubuhnya. Kalian tak usah membujuk. Sampaikan kepada Jenderal Tuli, bahwa aku, goksiol tidak akan menginjakan kaki di lantai istana sebelum menghirup darah orang yang telah membunuh ayahku. Sekejap saja dua perwira sudah mendekati kuda si pemuda. Pangeran, goksiol. Saudaramu pangeran pato dan hulagu sangat merindukan kau. Apakah kau tidak kasihan keipada mereka? Pato sedang mengejarmu di belakang. Si pemuda yang sadar bahwa dirinya tak dapat lolos lagi, menjadi beringas wajahnya. Dengan gerakan seperti kilat dia mencabut pedangnya dan menuding ke belakang. Kamu jangan bikin darahku naik. Enyahlah dari sini. Perwira monggol itu sebenarnya takut kepada si pemuda itu, yang bukan lain dari pangeran gohyol, anak angkat Jenderal Tuli. Tapi mereka mendapat perintah untuk membawa kembali pangeran yang kabur dasi istana itu. Perintah lisan dari Jenderal Tuli. Itu harus dilaksanakan tanpa perkecualian. Serempak mereka mengangkat tombak dan menyerang. Terpaksa goksiol menahan lari kudanya. Dengan wajah penuh kegusaran ia memutarkan pedangnya yang lantas mengeluarkan sinar merah berkilauan. Sinarnya pedang pusaka. Angin menderu dengan hebatnya dan ujung pedang bergulung seperti naga merah bermain di samudera. Perwira monggol itu menjadi pucat. Mereka tahu seng pangeran tinggi ilmu pedangnya dan mereka sudah mendengar tentang keampuhan pedang pusaka Ang Leong Kiam atau pedang naga merah. Lima tombak melawan satu pedang. Pertempuran di atas kuda itu seru, hebat dan mengerikan. Kuda meringkik serta berlompatan. Akhirnya goksiol menjadi tak sabar lagilah perhebat serangannya dan dengan tiga sampokan geledek dia memapas kutung kelima tombak itu. Huh! Pulanglah, kamu sekalian. Jika kamu masih bandel, nanti kepalamu yang jatuh menggelinding dari leher. Tanda seru mengejek si pangeran. Kelima perwira monggol itu menjadi gusar bukan kepalang. Pangeran goksiol. Kau berani menentang perintah Pang Ima. Awas, lihatlah panah. Serempak pula perwira itu menjangkau busur. Tentara monggol tersohor sebagai jago panah yang jarang tandingannya. Bidikan mereka selalu jitu, yang berarti titik maut. Goh-hiol berubah wajahnya. Begitu terdengar terlepasnya tali gendawa, ia segera memutarkan pedang pusaka untuk melindungi dirinya. Sinar merah berkilauan pula di udara dan empat anak panah terpapas kutung. Tapi sebatang anak panah ambles di tubuh kudanya, hingga binatang itu meringkik keras kesakitan dan berlompat-lompatan bagaikan gila. Goh-hiol jatuh terpental. Namun karena ginkangnya lumayan juga, maka ia dapat hinggap dengan selamat di atas tanah. Kelima perwira monggol tanpa ayah lompat turun dari-dari kuda dan menubruk Goh-hiol untuk membekuknya. Mereka adalah jago gulat kelas satu dan mengira dengan mudah saja dapat menangkap si pemuda. Sambil membentang tangan mereka mengurung. Metu-goh-hiol menjadi merah. Darahnya mendidih karena kuda kesayangannya telah tewaslah berdiri tegak bagaikan harimau. Perwira monggol menjadi jari. Dari sinar metusi pemuda yang tajam lebih pisau, mereka melihat nafs untuk membunuh. Tanpa sadar mereka mundur. Terlambat. Seriaya berteriak mengguntur. Goh-hiol sudah maju menangkap perwira yang paling di muka. Cepat sekali gerakannya. Tangannya mencengkeram leher baju mangsanya dan tangan kanannya sudah terangkat naik untuk menghancurkan kepala perwira itu dengan pukulan geledeknya. Goh-hiol. Jangan kau berani bunuh seorang ksatria monggol. Tiba seorang perwira berteriak memperingatkan si pemuda. Goh-hiol tersadar. Jika ia sampai membunuh ksatria monggol itu, niscaya dirinya akan celaka, biarpun ia anak angkat panglima perang. Tata tertib dalam ketentaraan monggol sangatlah keras, tak boleh dilanggar. Melihat Goh-hiol tertegun, empat perwira lainnya segera mempertutakan kesempatan itu. Mereka menerjang berbarengan. Namun pemuda kita bukan sembelarang orang. Dalam segebrak saja ia sudah dapat membuat lawannya itu terpelanting ke sana kemari. Percuma ia menjadi murid kesayangan jago gulat istana Halut Seng. Tidurlah, bocahku ujar Goh-hiol kepada perwira itu yang telah rebah di tanah dengan pingsan. Maaf, aku perlu pinjam salah satu kudamu. Lah memilih kuda yang terbaik, lalu lompat ke atasnya. Suara tertawanya terdengar di udara tatkala binatang tunggangannya miringkik untuk kemudian kabur ke depan seperti setan. Siapakah gerangan sebenarnya si pangeran yang dipanggil Goh-hiol itu? Mengapa diakini meninggalkan istana? Siapakah gerangan sebenarnya si pangeran yang dipanggil Goh-hiol itu? Mengapa diakini meninggalkan istana? Untuk mengetahuinya marilah kita balik kembali ke 20 tahun yang lampau, pada masa kejayaan Kaisar Jenghis Khan yang daerah kekuasaannya hampir meliputi separuh dunia. Tatkala negara Kim jatuh di tangannya, Raja Kim yang bernama Wanyenting mengirimkan puterinya ke Mongolia sebagai utusan persahabatan. Tapi ketika sampai di Giyokbun Koan, Seng Puteri Wanyen Hang yang cantik jelita tiba menghilang. Rombongan yang terdiri dari 12 dayang, 6 pengasuh dan 6 tai kiam, pelayan kebiri, serta 100 ksatria istana Kim Iewe menjadi gempar. Mereka mencari ubekan di sekitar daerah perbatasan Giyokbun Koan, namun usaha mereka siap belaka. Seng Puteri seolah lenyap ke dalam bumi. Para ksatria istana itu semuanya adalah orang pandai kelas 1 dari negeri Kim. Satu di antaranya yang bernama Tio Hoan Malohan adalah sanak keluarga bangsawan negara Song yang dijadikan orang utusan. Bagaimana ia bisa menjabat sebagai pengawal istana di negeri Kim? Kiranya setelah Gak Kau Yewafat, ketika itu pemerintah Song mengadakan kompromi dengan negeri Kim dan mengangkat seorang pangeran sebagai utusan negara istimewa. Tio Hoan adalah keponakan kaisar Song Kocong, sejak masih kecil ia belajar ilmu silat di Butongpei. Pihak Kim memang, sudah mengagumi kepandainya, maka telah meminta ia untuk menjadi orang utusan. Sesampainya Tio Hoan Dian King ibu kota negeri Kim, Raja Kim sangat menyayanginya dan telah mengangkat ia menjadi Tue Yewafat dan kemudian menganugerahkan padanya pangkat pengawal istana kelas 1. Jenghis Khan yang mengira dirinya dipermainkan, menjadi murka. Ia menitahkan untuk menangkap seluruh rombongan itu. Pasukan Kim Iewi adalah pasukan istimewa, terdiri dari ksatria yang berkepandaian tinggi dan luar martabatnya. Mereka menjunjung tinggi kehormatan negaranya dan membela diri matian. Pertempuran berlangsung dengan dasyatnya. Pedang dan tombak saling beradu di udara dan suara jeritan yang terluka sebentar terdengaf. Masing pihak bertempur dengan semangat yang berkobar, sama berani dan sama gagah perkasa. Seharian suntuk mereka bertanding, dan darah sudah membanjir di permukaan bumi. Menjelang senja, sisa pasukan Kim Iewi terpaksa mengundurkan diri. Mereka mundur teratur untuk pulang kembali ke negeri Kim. Namun Tio Hoan dan beberapa ksatria lain yang melindungi pengiring Seng Puteri, tertawan. Dengan nekat mereka terus melawan, Tio Hoan menerjang dengan pedang pusaka Ang Leong Kiam. Tapi akhirnya mereka tak berdaya. Para rombongan pengiring diangkut ke istana kota Raja Holim untuk dipekerjakan sebagai periyayan permaisuri Bawur Tai Fijen. Permaisuri ini sangat halus perangainya. Maka ketika pengiring memohon agar Tio Hoan dan kawannya diberikan ampun, Bawur Tai Fijen membujuk suaminya jenghiskan. Tio Hoan diberi ampun dan ditugaskan mendidik pangeran tuli dalam kepandayan surat dan silat. Mereka berdua kemudian menjadi akrab satu sama lain. Setahun sudah lewat. Dalam waktu senggangnya Tio Hoan sering bergurau dengan para dayang negeri Kim dan akhirnya ia jatuh cinta pada dayang tercantik yang bernama Lok Giyok. Atas izin permaisuri Bawur Tai Fijen mereka menempuh penghidupan baru sebagai suami istri. Tak lama kemudian Lok Giyok berbadan dua. Tio Hoan menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada pangeran tuli agar ia diperkenankan pergi menyelidiki pula putri Wanyen Hang yang hilang di Giyok Bun Koan bersama beberapa kawannya. Pangeran tuli yang dapat merasakan hati penasaran dari orang itu telah meluluskan permohonannya. Setengah tahun lamanya Tio Hoan pergi menyelidiki. Akhirnya ia kembali ke istana dan dia memberitahukan istrinya bahwa dia berhasil mendapatkan jejak di mana seng putri berada. Beberapa bulan kemudian Lok Giyok melahirkan seorang putra. Tapi baru saja seng bayi Tio Pengberusia satu bulan, Tio Hoan pergi kembali ke Giyok Bun Koan. Ketika ia hendak berangkat, ditinggalkannya sebuah kantong wasiat kepada istrinya dan memesan bila ia tidak kembali, maka Lok Giyok harus menunggu sampai putranya berusia 17 tahun dan kantong wasiat itu harus diberikan kepada putranya. Lok Giyok dapat menangkap arti kata. Suaminya itu yang mengandung maksud tertentu, maka ia mulai mencucurkan air mata. Setahun telah lewat. Dua tahun, tiga tahun, Tio Hoan tidak kabar ceritanya. Pangeran Tuli terpaksa melaporkannya kepada jenghiskan. Dan Tuli pun tidak mengadakan penyelidikan lebih lanjut. Tapi Lok Giyok pada satu malam dengan diam keluar dari istana dan bersama dengan seorang pengikutnya pergi menuju Giyok Bun Koan. Lok Giyok hampir menjadi pingsan tatkala di dalam goa tunghang ia menemukan mayat suaminya yang sudah koyak dan busuk. Dengan hati hancur luluk ia menangis terseduh. Akhirnya ia mengambil pedang Ang Leong Kiam yang menggeletak di tanah, lalu menyuruh pengikutnya berdiam di situ menjaga mayat suaminya. Sedangkan ia sendiri pulang kembali ke Holim untuk memanggil Tuli agar pangeran itu tahu bahwa Tio Hoan bukan melarikan diri dari negeri Mongol. Tetapi ketika Lok Giyok kembali di goa tunghang bersama Tuli, mayat suaminya sudah hilang lenyap, sedang gantinya menggeletak mayat pengikutnya yang setia. Akisah diceritakan setahun kemudian pangeran Tuli menikah dan Lok Giyok bertugas sebagai inang pengasuh anaknya. Mengingat kebaikan Lok Giyok maka Tuli mengangkat pula Tio Peng sebagai anak angkatnya dan menganugerahkan nama Mongol, Goksyol. Tuli mendatangkan guru silat kelas wahid untuk mendidik anaknya. Pendeta lama dari Cheng Chong Pei, ahli, anggar dari Eropa dan ahli gulat dari bangsanya sendiri, Yalut Seng. Di bawah bimbingan para guru istimewa dari berbagai cabang persilatan ini, Goksyol pun mendapat kesempatan bagus guna melatih dirinya bersama kelima putra dari Tuli yang bernama Mangu, Moko, Pato, Kubilai, Hulagu dan Kaidu. Tapi Goksyol paling akrab bergaul dengan Pato dan Hulagu. Pada tahun 17 Tarikh Masahi Jenghis Khan Binasa selagi bertempur melawan negeri Song. Jenazahnya dimakamkan di Padang Pasir Godie yang merupakan juga tempat kelahirannya. Ogotai, putra kedua dari Permaisuri Bawur Tai Fijen naik di atas takhta keradiaan sebagai kakan. Sedangkan Tuli kini mengetpalai Angkatan Perang Mongolia sebagai tempat kelahirannya. Hari berganti hari, Syang berlalu pergi. Syang waktu lewat dengan cepatnya. Ketika Goksyol berusia genap 17 tahun, pada suatu malam ibunya telah memanggilnya datang di kamarnya. Tampak air mata ibunya berlinang-linang tatkala inam berikan sebuah kantong kulit kepada Syang putra. Goksyol adalah seorang anak yang cerdik. Sambil berlutut ia buru menyambut kantong kulit tersebut seraya berkata, Ibu, barang pusaka ini tentulah peninggalan dari ayah. Anak seringkali menanyakan tentang hat musuh besar ayah tapi ibu selalu berkata atla bila anak sudah berumur 17 tahun barulah ibu mau menceritakannya. Hari ini anakmu sudah mencapai usia itu, tentunya ibu menginginkan agar aku pergi mencari musuh besar ayah. Anakku sayang, dengarkanlah kata ibumu dengan baik, ujar lo Giyok dengan air mata yang berlinang. Rahasia yang tersimpan selama 17 tabun akan. Kuterangkan hari ini kepadamu, anakku, sebenarnya kau adalah keturunan dari Kaisar Song, keturunan bangsa Han, mendiang ayahmu bernama Tiohoan. Belum ibunya berkata habis atau gohyol telah memotongnya, ibu, hal ini telah lama ku ketahui. Yang menceritakan kepadaku adalah para kongkong yang melayani ibu. Kalau kau telah mengetahuinya, baiklah, katalog Giyok seraya membangkitkan anaknya, para kongkong telah datang bersama ibu tak kala mengiring Seng Putri Radiakim ke negeri Mongol. Yang penting untukmu ialah mencari siapa pembunuh ayahmu dan merupakan kewajibanmu untuk pergi mencarinya. Benar, kantong wasiat ini adalah peninggalan mendiang ayahmu. Ketika ia hendak pergi, ayahmu telah mempunyai firasat bahwa ia akan jatuh ke tangan musuh. Maka ia telah terlebih dahulu memesan kepadaku apabila kau telah berusia 17 tahun, barulah kau boleh menerima kantong wasiat ini. Periksalah isinya dan dengan itu kau mungkin akan dapat mencari jejak musuh besar tersebut. Gohyol menjura tiga kali kepada ibunya dan menerima kantong kulit itu. Kantong kulit yang selama 17 tahun tak pernah dibuka terjahit terapat dengan tali urat sapi. Gohyol Nianuruti perintah ibunya. Setelah kembali ke dalam kamarnya ia membuka kantong kulit itu dengan sebilah pisau. Di dalam kantong itu terdapat sepotong kulit kelinci berwarna putih. Tampak dengan jelas huruf yang tertulis dengan bakaran besi panas mensiratkan kata yang berbunyi sebagai berikut. Tio Peng, puteraku yang tercinta. Ketika aku meninggalkan kau, usiamu belum ada sebulan, tapi apabila kau telah dapat membaca surat ini, maka usiamu sudah 17 tahun. Aku telah mendoakan kepada Tian Yang Luhur agar pada suatu hari kau akhirnya dapat membaca suratku ini. Kau adalah keturunan Kaisar Song, yang nasibnya kurang beruntung dan dilahirkan di daerah Salju. Maka aku telah menetapkan namamu Tio Peng. Bila di kemudian hari kau mendapat kesempatan untuk kembali ke Tiong Goan, gunakanlah nama tersebut. Gohyol terharu hatinya, hingga air matanya turun. Tapi ia membaca terus. Surat ini telah kutinggalkan kepadamu tatkala aku hendak berangkat ke Giyok Bun Kuan guna mencari tahu jejak Seng Putri Wanyan Hang dari negeri Kim. Anakku yang tercinta, aku akan menceritakan suatu rahasia kepadamu. Atas ketekatan hatiku, ketika pertama kali mencarinya, di Goa Tung Hang aku menemukan jejak bahwa Seng Putri telah diculik oleh seorang yang kepandainya lebih tinggi daripada aku. Dan lagi hati orang itu sangat kejam. Perasaanku mencurigai beberapa orang dari tokoh Buen, tapi aku tak dapat mengetahui dengan pasti siapa gerangan orang itu. Lagi pula aku masih percaya bahwa Putri Wanyan Hang belum mati, sehingga aku menjadi lebih bersemangat. Namun kepergianku kali ini tentunya telah dapat diendus oleh orang itu. Maka dengan demikian kemungkinan bahaya yang besar akan menimpa diri ayahmu, tak dapat dihilangkan lagi. Putraku, apabila kau membuka surat ini, mungkin aku sudah tinggal tulang belulangnya saja menggelepak di dalam kuburan, tapi dalam alam baka aku akan senantiasa mendoa agar pada suatu ketika kau dapat menemukan musuh besarku dan dapat mengetahui pula di mana gerangan Seng Putri kini berada. Selain itu masih ada satu tanda bukti yang telah kutinggalkan kepadamu yaitu sebutir kemala merah. Bila musuhku melihatnya, pasti tidak akan segera mengenali bahwa kau adalah keturunan dariku, demikian pula sama halnya dengan Seng, Putri serta juga rekanku. Hanya, tentunya kau akan bertanya siapa gerangan musuh besarku itu, bukan? Sayang sekali aku belum dapat memberitahukan kepadamu, karena aku pun belum dapat memberi kepastian. Ketika pertama kali aku pergi ke Giyok Bun Kuan untuk mencari Seng Putri, aku telah mengajak seorang pengawal istana yang telah lanjut usianya bernama Tiang Jun dan seorang ksatria yang kuikut seratakan dari negara Song sebagai pengawal bernama Giyok Hiong. Aku telah menitahkan mereka untuk tinggal di sekitar Giyok Bun Kuan guna mendengar kabar-kabar berita. Tiang Jun tinggal di sebuah lembah di pinggir sungai Sulek Ho, suatu tempat yang sangat sepi dan jarang sekali didatangi orang. Apabila ia masih hidup, kau dapat mengikuti petunjuk yang tertera di dalam peta. Pasti kau akan dapat suatu jalan untuk mencari musuh besarku. Ibumu yang sangat cerdik dan bijaksana adalah orang-orang dari negeri Kim. Ketika Putri Wan Yen Hang masih di istana, ibumu selalu dianggap sebagai saudarinya sendiri. Tio Peng, ingatlah. Kau harus menunjukkan kebaktianmu sebagai seorang putra terhadap orang tuanya untuk meneruskan usahaku yang belum selesai ini. Aku harap kau berhasil membunuh musuhku di bawah tanganmu sendiri. Selamat berjuang puteraku. Ayahmu, Tio Hoan. Gohyol membaca surat itu dengan air mata bercucuran. Perlahan-lahan kantong kulit dibukanya dan benar saja di dalamnya terdapat sebuah ikat pinggang dengan sebuah kemala merah. Ketika ia periksa lebih lanjut, kiranya di belakang ikat pinggang tersebut tergores sebuah peta sederhana lengkap dengan petunjuknya. Demikian juga letak goa di tunghang serta lembah dan sungainya. Surat wasiat serta ikat pinggang batu kemala merah itu disimpannya kembali dengan hati ke dalam kantong kulit tadi yang merupakan sebuah tempat ransum yang lazimnya dipakai oleh orang Mongol. Gohyol yang berkedudukan sebagai seorang pangeran, andai kata ia minta izin untuk pergi mencari musuh, ayahnya angkatnya Tuli takkan mengizinkannya. Demikian pula dengan kedua saudara angkatnya Pato dan Hulagu pasti mereka takkan melepaskannya pergi. Gohyol berpikir kalau demikian halnya, ia terpaksa meninggalkan Mongolia dengan diam dan kelak. Setelah ia dapat membalas dendam, barulah ia akan kembali untuk mohon maaf kepada ayah angkatnya. Sedari masih kecil, Gohyol dididik dalam suasana hidup Mongol, maka tidak heran apabila daerah kejam memengaruhi dirinya yang berkemauan keras dan tekatlah tak mudah mengalah terhadap segala rintangan yang dihadapinya, pantang mundur. Sebagai mana biasa apa yang terkandung dalam pikirannya, dia selalu memberitahukan kepada ibunya. Tapi mengingat ibunya yang sangat menghormati Tuli, maka ia berpikir apabila maksud kepergiannya untuk mencari jejak musuh ayahnya diberitahukan juga kepada ibunya, niscaya hal ini mengeruhkan suasana istana. Dan ayah angkatnya itu belum tentu akan meluluskannya. Lebih baik ia meninggalkan surat saja kepada ibunya. Keesokan harinya pagi sekali Gohyol membawa pedang pusaka Ang Leong Kiam menuju kandang untuk mendapatkan kuda. Kesayangannya lah membawa bekal ransum serta minuman, pura ingin pergi berburu keluar kota. Bagaikan burung terlepas dari sangkar dia melarikan kudanya keluar dari Holim. Tapi apa mau ia disusul? Matahari telah menyondong ke barat, hari menjelang petang. Nampak di depan Gohyol sebuah jembatan bambu melintang yang menghubungi kedua tepi sungai Sulekho. Selagi ia hendak melintasinya, tiba terdengar mendesingnya sebuah anak panah yang memecahkan kesunyian di angkasa dan memancarkan percikan kembang api berwarna kuning kemarahan. Gohyol mendengak ke atas. Hatinya terkejut bukan kepalang celaka pikirnya dalam hati. Itulah panah Holeng Cian, panah peringatan Panglima. Mungkinkah Jenderal Tuli sendiri yang telah mengubarnya? Sekonyong dari atas sebuah bukit di seberang sungai mengepul asap, membubung tinggi ke langitlah tersadar bahwa di atas bukit itu terdapat sebuah pos penjagaan. Tak beberapa lama kemudian nampak olehnya sepasukan tentara yang tergesa-gesa memotong putus tali dari jembatan bambu tersebut. Itulah satunya jembatan untuk dapat menyeberangi sungai. Gohyol menarik tali ke kangkudanya dan berhenti di depan jembatan yang telah putus tali gantungannya. Dengan gusar ia berseru, hai, di sana aku adalah Gohyol, anak angkat Jenderal Tuli. Apakah kamu gila memutuskan jembatan ini, sehingga aku tak dapat menyeberanginya? Dari seberang sana seorang perwira maju dan berteriak menjawab. Pangeran Gohyol, apakah kau tidak mengenali panah tanda peringatan Panglima? Lebih baik kau putarkan kudamu dan kembali ke Holim. Siapapun takkan diizinkan. Untuk menyeberangi jembatan ini. Itulah tugas kami sebagai penjaga perbatasan. Gohyol tak berdaya. Sebaliknya diam ia pun khawatir kalau pasukan pengejarnya mendatang pula, sehingga kesulitan yang menimpah dirinya akan lebih besar lagi. Tiba saja ia teringat akan peta yang tersimpan di dalam kantong kulit. Di situ dengan jelas sekali diterangkan bagian mana dari sungai Sulekho yang dangkal dan dalam letaknya. Segera ia menyingkir dari tepi sungai dan menghentikan kudanya di suatu tempat agak jauh. Lalu dibukanya kantong kulit dan dikeluarkannya peta peninggalan mediang ayahnya. Benar saja. Di bagian sebelah kanan kira satu li jaraknya dari tempat ia berdiri, terdapat tumpukan batu cadas di mana letak sungai adalah agak dangkal. Tanpa ayah li ia mewujuk ke tempat itu dan setelah tiba di sana, ia pun menerjunkan kudanya ke dalam air untuk menyeberangi sungai. Hari semakin gelap. Gohyol mengikuti jalan kecil yang berliku dan kadang ia harus menuntun kudanya. Tempat yang dilaluinya itu amat sepi sekali. Tiada terlihat suatu makhluk yang hidup di sekitarnya. Sampaikan pohon kecil pun jarang dijumpai. Gohyol berpikir dalam hatinya. Mungkinkah tempat ini yang disebut lembah Bancoakok atau lembah hular melingkar seperti yang tertera di dalam petanya. Apabila benar Bancoakok, maka tak salah lagi Tiang Jun tinggal di tempat ini. Hatinya bergebar. Lah meneruskan perjalannya. Tak lama kemudian kelihatan dihadapannya sebuah padang rumput yang agak luas, dikelilingi oleh kebing batu yang menjulang tinggi. Ke atas tak beraturan. Gohyol berdiri kehranan, di mana Tiang Jun tinggal? Lembah yang sunyi senyap ini mana ada penghuninya? Ah, sebuah gubuk pun tak kelihatan. Gohyol sedang ia berpikir itu tiba dari balik sebuah batu besar mendesir suara angin. Matanya melihat dua batang tombak meluncur bagaikan kilat ke arahnya. Gohyol berteriak bahna kagetnya. Lekas ia menjatuhkan dirinya ke atas tanah dan dua batang tombak itu membeset lewat di atas kepalanya. Tombak nancap keras pada tebing batu. Tergesa-gesa Gohyol meloncat bangun dan diawasinya tempat di mana tombak itu menancap. Kemudian ia berpaling ke tempat dari mana arah tombak itu dilemparkan. Pada saat itu juga dua sosok tubuh manusia datang menyerang dirinya. Penyerang itu mengenakan topi dari rotan, di tangan mereka masing tergenggam sebuah golok yang panjang dan tajam berkii aukilowan. Ketika itu, sebetulnya pemuda kita dapat menangkis tikaman dari golok itu. Tapi ia tidak berbuat demikian, sesudah memutarkan badannya ia berlari ke tebing di belakangnya. Dengan cepat dicabutnya kedua tombak yang masih menancap di dinding tebing, lalu dilemparkannya. Karena tak menyangka serangan balasan, maka tombak itu menancap dengan jitu pada dada kedua penyerang. Lemparan Gohyol begitu cepat seperti kilat, hingga boleh dikatakan tak terlihat sama sekali. Kedua iawanya jatuh binasa. Gohyol berdiri kesima atas hasil latihannya yang memperlihatkan hasil luar biasa itu. Dalam hatinya ia merasa bangga. Baru saja ia ingin menghampiri kedua mayat tersebut untuk mengetahui dari partai manakah mereka berasal, atau tiba terdengar suara orang memuji dari balik batu. Sungguh mengagumkan. Hanya saudara kulah yang dapat melemparkan tombak sedemikian hebatnya. Suara itu disusul dengan munculnya sesosok tubuh manusia, menurun dengan gerakan yang ringan sekali dari atas tebing. Gohyol terkejut bercampur giranglah mengenali orang itu yang tak lain adalah empat saudara angkatnya sendiri, pato. Dengan tak terasa ia mundur dua tindak, sedangkan matanya terbelalak keberanan. Setelah bungkam beberapa saat, barulah pemuda kita membuka suara, Adikku, kau telah mengejar aku sampai di sini. Tentu kau hendak menangkap aku untuk dikembalikan ke Hoya I.M., bukan? Pato yang memakai pakaian istana dan topi yang berhuntut binatang rusa, menganggukan kepalanya. Saudaraku Gohyol. Kedua penyerang itu adalah anjing si Hek. Perjalanan Gieko ke lembah ini, tentunya T.A. dapat diketahui orang. Lebih baik kau pulang saja. Sehabis berbicara, pato menghampiri mayat itu dan dengan kedua tangannya ia menyebut batang tombak yang nancap tersebut. Setelah itu ia membalikan mayat dengan kakinya. Metu Gohyol yang tajam lantas melihat pada punggung masing mayat tersebut tertancap pula pisau terbang. Adapun pisau terbang semacam itu hanya dipergunakan oleh bangsa Mongol apabila mereka pergi berburu. Demikian ketajaman pisau itu, yang dapat memotong kulit badak dengan mudahnya. Keampuhannya terletak pada ujungnya yang lancip. Maka apabila hendak menggunakan senjata tersebut, orang harus pandai melontarkannya dari jarak yang agak jauh. Si korban pasti mati dalam sekejap itu juga. Setelah melihat pisau itu menarik cap pada tubuh mayat, Gohyol pun sadar bahwa pisau itu telah diontarkan oleh pato sebelum tombaknya mengenakan sasaran. Itulah sebabnya tadi ketika tombaknya masih meluncur di udara atau ia telah mendengar teriakan yang mengerikan. Buru ia berkata pada adik angkatnya, pato. Kiranya kau yang telah membunuh mereka lebih dahulu. Terima kasih. Tapi heran sekali, kenapa orang si hek ini hendak mencelakai diriku? Aku pun tak tahu kata pato dengan wayah suram. Sudahlah, mari kita pulang. Kau jangan melanggar peraturan ayah, Goxyola sangat kelusar yang kau tanpa pengetahuannya meninggalkan Holim. Pato, aku hendak mencari pembunuh ayahku Tiohoan. Harap dimaafkan apabila aku terpaksa melanggar peraturan Giehu. Kelak bila aku telah menunaikan tugasku dan bisa kembali dengan hidup, biarlah pada waktu itu aku menerima segala hukuman yang akan dijatuhkan oleh Giehu kepadaku, jawab Gohyol dengan sungguh. Gohyol, ayah tidak bermaksud demikian. Karena kau pergi seorang diri, maka ayah sangat khawatir akan keselamatanmu. Maka itu ia telah menetahkan aku untuk mengejar dan mengajak kau kembali. Pemuda kita tidak mengunggu sampai orang selesai bicara, atau ia sudah memotong, pato, jangan kau menjadi gusar. Aku telah bersumpah tidak akan kembali sebelum dapat menghirup darah musuh besar ayahku. Pato yang usianya dua bulan lebih muda dari Gohyol melihat adat saudara angkatnya yang keras kepala, menjadi jengkel. Gohyol, apakah kau tidak mengetahui bahwa selewatnya sungai Sulekho ini, maka di sebelah sana adalah wilayah musuh. Kau adalah anak angkat ayahku. General Tuli dan bukankah musuh mengetahuinya juga? Bila kau kena ditawan, niscaya kau akan binasa. Tadi saja sudah ada beberapa orang sihek yang hendak membunuh kau. Mereka sering kei membunuh orang Mongol. Ksatria kita sendiri pun sering hilang, sampaikan mayatnya pun tak dapat ditemukan, seperti juga halnya dengan ayahmu Tiohoan dan Seng Puteri Wanyanhang dari negeri Kim. Oleh karena itu apabila ksatria kami ingin memeriksa Giyok Bun Koan, mereka selalu pergi berkelompok. Kini kau pergi seorang diri. Bukankah itu berarti mengantarkan jiwamu ke pintu neraka? Sejenak keadaan sunyi sepi. Namun kata Pato tak dapat melemahkan hati Gohyol yang sudah bergelora. Sambil mencekal pedang angliong kiam ia berkata, Terima kasih, adikku. Tapi apabila aku menurut nasihatmu, maka seumur hidup dendam ke Sumatayahku Tiohoan tak dapat dibalas. Bukankah dengan demikian aku Gohyol akan menjadi hinaan orang belaka? Mana mungkin aku masih mempunyai muka sebagai anak angkat dari Panglima Perang Jenderal Tuli? Pato melihat saudaranya tak dapat dibujuk lagi, menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan, Gohyol. Ketika aku hendak berlalu dari Holim, Guru Yalut Seng telah mengirimkan kata kepadamu. Guru berkata bahwa si Ajika dengan usiamu yang masih muda sudah ingin membalas dendam terhadap musuh yang selama 17 tahun Tioh siap menantikan kedatanganmu. Kau hanya mengantarkan jiwamu saja. Gohyol mesem, merigetawi lazimnya adat kaum tua yang takut saja. Selain itu di sekitar Giyok Bun Koan berkeliaran dua siluman, satu di antaranya bernama Im Hian Hang Kiai Su atau Si Penunggu Puncak Maut. Kabarnya dia memiliki kepandayan yang tiada taranya. Pada 20 tahun yang lampau, siluman itu pernah menjatuhkan tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh perguruan silat dalam waktu seharian ketika sedang diadakan pemilihan Bu IIM Chin Chun. Setelah itu ia menyembunyikan diri dan belakangan sering terdengar ia muncul di sekitar daerah perbatasan dan menganggu murid dari perguruan yang pernah menghadiri pertemuan pemilihan tersebut. Pato berhenti sebentar sambil melirik kepada saudara angkatnya. Nampak olehnya air mukasi pemuda stiki pun tak berubah. Pangeran itu melanjutkan ceritaranya pula. Pernah sekali Im Hian Hang Kiai Su memotong kutung telinga seorang perwira Mongol, lalu dilepaskannya setelah mencaci bangsa kita yang dikatakan hanya bisa naik kuda saja, tapi kalau belajar ilmu silat sama saja halnya seperti mengajar kepada kerbau. Pada waktu itu kakeku jenghiskan masih hidup. Mendengar hinaan tersebut, sekujur badannya gemetar saking gusarnya. Segera ia menetahkan selusuh pasukannya untuk membekuk hatang leher siluman itu, tapi Im Hian Hang Kiai Su melarikan diri. Bertahun-tahun tak terdengar lagi sepak terjangnya, sampai munculnya sekarang. Pemuda kita mendengar dengan penuh perhatian. Maka itu guru Yalut Seng telah menyampaikan pesanan kau padamu, bahwa belum tiba saatnya bagimu untuk menuntut balas. Kepandayan masih terlampau rendah. Im Hian Hang Kiai Su saja sudah sukar sekali untuk dilawan. Sedangkan siapa musuh ayahmu pun kau tak tahu. Mendengar kata yang terakhir dari saudara angkatnya, Gok Suol menjadi tertarik juga. Bukan karena menjadi juri, tapi sekedar hatinya merasa heran. Im Hian Hang Kiai Su? Hektometer, sungguh nama yang aneh terdengarnya. Dan yang satu lagi, siapa dia? Apakah guru memberitahukan juga kepadamu? Pato menyangka bahwa saudara angkatnya sudah berubah niatannya, setelah mendengar ceritanya yang menyeramkan tadi. Buru ia menjawab. Siluman yang satunya lagi lebih hebat dan aneh. Dia seringkali dapat merubah rumen mukanya. Orang si Hekt memanggilnya Hektia Muli atau wanita iblis dari kota hitam. Ada yang mengatakan dia asalnya mayat hidup dari istana di bawah kota hitam di padang pasir. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seekor siluman yang telah berhasil menghisap hawa murni inti jagad, lalu menjelma menjadi manusia. Tabiatnya selalu ingin mengusik orang di waktu malam hari. Menurut cerita orang yang pernah melihatnya, dia adalah seorang gadis yang cantik jelita. Tapi ini kebetalan saja, sebab tidaklah beruntung bagi siorang yang bertemu muka dengan si cantik ini, dia dibunuh. Dia tak pernah diberi kesempatan untuk hidup lagi. Berselang beberapa tahun ini sudah banyak sekali jiwa yang melayang di tangan Hektia Muli. Sungguh berbahaya sekali. Aku tak percaya akan segala siluman, goksyol memotong, bila bukan guru yang mengatakan, niscaya akan ku caci orang yang berkata demikian tadi sebagai pembual. Sebab apa kau tidak percaya? Tanya patoh dengan gusar. Apakah kau pun tidak percaya akan dewa besar kita? Aku dibesarkan di Mongol dan aku percaya akan dewa bangsa kita yang maha sakti, goksyol buru menambahkan, tapi dewa kita dibandingkan dengan segala siluman atau iblis, adalah lain sekali. Baik kau pulang saja dan sampaikan kepada Giehu dan guru bahwa aku, Gohyo, akan membekuk siluman itu. Barulah aku mau pulang. Pangeran patoh menjadi sengit mendengar kata Gohyol. Dengan mata melotot ia berteriak, setelah aku bicara sampai berbusah di sini, kau masih juga berkepala batu. Kau tahu, aku masih membawa sepasukan tentera berkuda yang telah siap meringkus dirimu. Aku te-iah menyianyikan waktu dan, maaf aku tak dapat pulang dengan tangan hampa. Patoh mundur selangkah seraya mencabut pedangnya. Dalam keadaan yang gelap lantas memancar sinar hijau bergemerlapan dari ujung dan batang pedang yang tajam itu. Gohyol mengerti bahwa ia harus bertanding melawan saudara angkatnya, tak ada jalan lain. Tapi ia masih berkata, Titik dua patoh, apakah kau tidak akan menyesal? Kita adalah saudara dan semenjak kecil kita belum pernah bertengkar, apalagi berkelahi. Maafkan aku, aku terpaksa menjalankan perintah. Aku telah membujukkah sampai tenggorokanku kering, tapi kau terus berkeras kepala. Maka tak ada jalan lain setelah usahaku gagal untuk membujuk kau pulang, selain kita bertanding. Bila kau dapat menjatuhkan pedangku ini, maka terserahlah apa yang hendak kau lakukan. Gieko, silahkan cabut pedang pusat kamu. Biasanya di waktu latihan, aku selalu berada di bawahmu. Tapi kali ini, aku akan menjatuhkan kau. Agar kau tak usah meninggalkan holim untuk mengantarkan jiwamu secara konyol. Gohyol perlahan menyabut Tang Leong kiam dan berkata dengan suara gemetar, Adiku, untuk apa kita susah payah mengadu kepandayan? Salah kita bisa terluka atau binasa. Ijinkanlah aku pergi, dan aku akan tak lupa atas kebaikanmu. Tak ada perundingan lagi jawab patoh dengan singkat. Mulailah. Apakah kau takut untuk bertempur Gohyol tak berbicara lagi? Pedangnya dilintangkan ke depan dadanya, lalu diserongkan ke samping dan kakinya melangkah tiga tindak ke depan. Ia berteriak, awas. Pedangku datang. Pedang pusaka menyambar melintang. Gerakan ini terang memberitahukan kepada patoh bahwa ia menyerang bagian bawah. Patoh memutarkan pedangnya untuk menangkis serangan Gohyol. Pedang beradu. Tiba tangan mereka terasa linu, tandanya kekuatan mereka seimbang. Mendadak patoh menarik kembali pedangnya dan badannya merendah ke bawah. Dengan pedang melintang ia menantikan serangan berikutnya dari Gohyol. Gohyol diam berpikir dengan keras. Seluruh perhatiannya ia pusatkan di atas pedangnya, yang mendadak digetarkannya ke arah ujung pedang patoh. Bila ia menyentak, tentu pedang adiknya akan terlepas dari pegangannya lapun segera memberi isyarat, Adiku, peganglah pedangmu dengan erat. Bila nanti terlepas kau akan kalah. Benar saja. Begitu pedangnya menyentak, maka pedang patoh terpukul sampai mengerai tanah. Namun pedang itu tak teriepas. Malahan kini pedang patoh balik membal dan kembali menghantam pedang Gohyol. Kedua pedang melekat menjadi satu. Hahaha tertawa patoh dengan girang. Kau tidak berhasil menjatuhkan pedangku. Tidak ada yang kalah, tidak ada pula yang menang. Sekarang baiklah kita mengadu kekuatan, pedang siapa yang menyentuh tanah terlebih dulu, dialah yang kalah. Apakah kau setuju, Gohyol? Pemuda kita mengulung senyumnya. Boleh saja. Sekarang aku pun tak akan segan lagi. Demikianlah mereka saling mengadu kekuatan, dua pedang yang melekat seiin berkutatan di udara. Lambat laun kedua senjata itu bergoyang saling dorong-mendorong, tapi selalu berkisar tidak lebih dari dua-tiga dim di atas tanah. Air muka kedua pemuda itu berubah merah dan keringat mulai bercucuran dari wajah mereka. Selang si peminuman teh, patoh berkata, kau tak dapat mengalahkan aku, lebih baik kau lepaskan pedangmu. Bila tidak, niscaya kau akan celaka. Gohyol yang merasa dirinya lebih kuat menjawab dengan menjengkol. Jangan terkebur, adikku. Aku belum dapat kau kalahkan. Kau jangan menyesal teriak patoh seraya menarik pedangnya ke atas. Ketika itu cepat digunakan oleh Gohyol untuk memukul pedang adiknya sekuat tenaga. Kedua pedang saling beradu pula hingga api berpercihkan. Pedang patoh hampir saja terlepas, sehingga tak tertahan lagi muka si pangeran menjadi merah padam. Ia berseru kepada Gohyol, Saudaraku, kau sungguh lihai. Tapi aku juga masih belum kau kalahkan. Gohyol bergeser ke samping, matanya tersenyum memandang adiknya yang belum mau mengalah. Memang belum, patoh, sahutnya. Seraya menerjang ke depan dengan pedang yang hijau berkilauan, patoh menyerang amat bengisnya. Bagaikan belut Gohyol berkelit ke samping dan menggerakkan pedangnya menghantam, hebat sekali. Pedang patoh kesampok hingga menerbitkan suara bergeseknya barang logam yang menyakitkan telinga. Tiba pedang Gohyol dikendorkan dan dengan tipu siang hang huyai saw atau sepasang burung hang pulang ke sarang, dengan meminjam tenaga dorong dari pedang adiknya ia menekannya ke arah tebing batu. Dalam keadaan yang gelap kelihatan sinar berkelebat dengan pesatnya, disusul dengan terdengarnya suara dua batang pedang amblas ke dalam tebing batu. Nah, cabutlah pedangmu. Aku hendak menguji kekuatanmu, Gohyol berseru sambil memandang adiknya dengan wajah berseri-seri. Wajah patoh menjadi merah. Lah melangkah ke tebing batu dan selagi ia hendak ment, abut pedangnya yang amblas dalam sekali, hingga sukar sekali untuk ditarik keluar, atau tiba terdengar suara tertawa seorang wanita. Suaranya nyaring dan jernih. Pada detik menyusul dari atas tebing melayang turun seorang gadis yang memakai tutup muka. Celaka. Dialah wanita iblis patoh menjerit dengan cemas. Buru ia menyebut pedang pusaka Ang Leong Kiam, tapi baru saja keluar sedikit atau tiba pergelangan tangannya disamber dan dicengkeram si gadis. Pinggang patoh. Patoh bukanlah sebarang orang, dia murid dari jago silat istana Yalut Seng. Tangan kirinya dengan ganasnya menjambak pundak gadis itu, untuk membanting. Tapi di luar dugaannya, begitu tangannya menyentuh pundak yang halus, atau lengannya terasa sakit dan kaku. Si cantik mementak dengan suara merdu, Takcu, lihatlah pedang ini. Tangannya menurunkan pedang naga merah untuk kemudian digerserkan. Kesamping menusuk. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang nyaring dan dari atas tebing meloncat turun seorang gadis yang memakai tutup muka. Celaka. Heksya muli datang, teriak patoh seraya cepat-cepat mencabut pedang pusaka Ang Leong Kiam. Terlambat. Begitu melihat bahaya mengancam dirinya, buru patoh iompat ke belakang. Tapi si gadis tidak berhenti sampai di situ saja, belum patoh dapat berdiri dengan benar atau pedangnya telah menyerang pula dengan suara meneru. Terpaksa si pangeran menjejakan kakinya dan badannya membubung tinggi ke atas udara. Pedang memukul tempat kosong. Takcu. Kau dapat mengelakkan beberapa jurus ilmu pedangku, tapi jangankah sangka bahwa aku tidak dapat membunuh kau malam ini juga. Pedang Ang Leong Kiam diputarkan oleh si gadis dengan kecepatan yang luar biasa, hingga sinar merah berkilauan di malam yang gelap. Selagi si gadis ingin menurunkan pedang, tiba kelihatan sinar putih. Dua buah tombak menyambar seperti kilat ke arah gadis itulah tak keburu berkelit lagi. Tempaksa kedua tombak yang ternyata dilemparan oleh gohyol, disampoknya dengan pedang. Tombak tersebut terputus menjadi empat, sungguh tajam sekali pedang Ang Leong Kiam. Pada detik itu juga gohyol sambil mencekal busur di tangannya, lompat menghampiri sambil berseru, Patto, jangan khawatir. Aku akan membantu kau. Si gadis membalik dan dilihatnya gohyol sedang mementangkan tali busurnya yang dibidikan ke arahnya. Nampak sinar metusi pemuda yang bernyala dan sikapnya yang beringas seperti harimau. Metusi gadis dan gohyol saling bertemu, dan mau tak mau gadis itu menjadi terpesona melihat pemuda kita yang gagah tampan romannya. Siapa kau, wahai pemuda? Kau kelihatannya seperti orang haun? Janganlah berlaku goblok untuk mengantarkan jiwamu bersama tachu ini. Perempuan iblis mencaci gohyol dengan gusarnya. Apakah kau belum kenal kepada gohyol anak angkat dari Jendral Tuli? Hari ini akan kuambil jiwamu. Begitu tali busur dilepaskan, maka menjepretlah sebuah anak panah dengan pesatnya. Tapi si gadis dengan tenang. Menangkis anak panah itu dengan pedang hingga jatuh ke tanah. Gohyol, meihat orang berhasil menangkis serangan anak panahnya, segera dengan berturut-turut melepaskan beberapa anak panah pula. Tapi si gadis tiap kali dapat menangkisnya dengan cepatan sekali. Pato yang melihat kejadian tersebut, menjadi kagumpukan kepalang terhadap kepandayan gadis muda itu. Sebaliknya ia khawatir akan keselarnatan gohyol. Pemuda kita terus melepaskan anak panahnya dan tak lama kemudian panahnya sudah habis. Puluhan anak panah telah terpapas kutung oleh tangkisan gadis itu dengan pedang pusaka Ang Leong Kiam. Hai 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 tanda seru terdengar suara tertawa si gadis yang mengejek. Gohyol, gohyol. Benar hebat permainan ilmu panahmu. Apakah masih ada ilmu lainnya lagi yang lebih bagus dan menarik untuk dipertunjukkan kepadaku? Pato berdiri terpaku, tak tahu apa yang harus diperbuat, menurut penglihatannya lebih aman melarikan diri, tapi sebaliknya menurut sumpah, para ksatria monggol harus bertempur sampai mati. Lagi pula Seng Lawan adalah seorang gadis yang masih remaja, maka diam ia melihat saja kepada gohyol yang sebaliknya tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa jari. Pato merasa kagum terhadap keberanian saudaranya hingga ia merasa malu sekali akan dirinya. Gadis itu memperdengarkan pula suara ejekannya. Nah, kalau kau tidak mempunyai ilmu lainnya lagi, maka baiklah aku saja yang akan membuat pertunjukan. Bagaimana, pangeranku? Gohyol tertawa, suaranya yang dingin memecahkan kesunyian malam. Hektometer, kau perempuan iblis telah mencuri pedangku selagi kita kakak beradik sadang mengadu kekuatan. Kau telah mengambil kesempatan dengan membokong, tatkala kami tak bersenjata. Apakah itu sifat seorang pendekar? Puh! Meskipun kini kami kalah di tanganmu, kami tidak merasa kecewa. Sebaliknya kau, meskipun menang tapi dengan jalan pengecut. Suara si pemuda yang menunjukkan semangat kejantanan, dan sikapnya yang beratu, telah membuat hati si gadis tergeraklah menyapu dengan pandangan matanya yang halus. Saya berkata dengan suara yang lembut seperti agak kemaiu maluan. Apakah kau masih penasaran? Gohyol pemuda kita menganggukan kepalanya. Bila kau menyerang secara terangan, barulah aku puas. Kembalikanlah pedangku yang kau curi itu dan marilah bertanding satu lawan satu. Walaupun binasa aku pun meram. Gohyol berkata demikian sebetulnya untuk mancing agar si gadis mau mengembalikan pedang angliong kiam. Namun si gadis mencibirkan mulutnya yang mungil. Cis! Kau juga pandai mencari akal yang bulus. Kau ingin menipu aku untuk mengembalikan pedang pusakamu ini? Huh, aku tak mudah kau tipu. Sekarang supaya kau mati tidak menjadi setan penasaran, marilah kita berkelahi dengan tangan kosong. Bila kau dapat menghindarkan tiga jurus pukulanku, maka akan kupulangkan pedangmu ini. Selesai berkata demikian pedang angliong kiam dilontarkan si gadis ke atas, sebuah sinar merah berkelebat. Dan pedang pusaka menancap pada tebing batu. Ada pun letak tebing itu dengan tanah sedikitnya lima atau enam tombak jauhnya dan sukar sekali uniuk diambil. Pato maju dengan gusar melihatnya senjata dibuat main. Hai, siluman. Aku siap menyambut tiga jurus pukulanmu. Gohyol, minggirlah. Pangeran muda itu mempunyai suatu ilmu rahasia yang telah diakinkannya dengan matang betul. Imhuitia Chiang Hoat atau telepak tangan bendera awan berasal dari seorang lama bangsa Tau Hoan yang kemudian diambil alih oleh Partie Cheng Chong Pei. Gohyol, melihat adiknya maju ke muka, lekas memperingatkan. Pato, hatilah. Kau jangan gagabah. Pangeran itu mengikat tali pinggangnya erat dan mengangkat telapak tangannya. Awas. Aku menyerang teriaknya mengancam. Si gadis tidak menjawab. Melihat Pato memukul, ia menggerakkan pula tangannya. Itulah tipu Chiak Jin Chiantian atau dengan tangan mengusap langit yang hebat sekalilah menduga tentu Pato menggunakan tenaga keras, maka ia pun menyambut dengan kekerasan pula. Tapi di luar dugaannya, begitu tangannya terbentur, ia merasakan tenaga si pangeran bagaikan kapas. Pukulannya bagaikan tenggelam dalam air. Hatinya tersentak kaget. Pato perhebat pukulannya, hingga si gadis buru menyalurkan tenaga dalamnya. Pato sangat bernapsu, hingga dadanya melonjak-lonjak. Itulah kesalahan yang besar. Karena pada umumnya bila seorang ahli silat berhadapan dengan lawan yang setanding, maka yang paling pantang adalah dipengaruhi perasaan-penasaan karena perhatiannya menjadi terganggu. Si gadis yang dapat melihat kelemahan lawannya, cepat mempergunakan ketika baik tersebut. Ia mengempos semangatnya dan menghantam lebih keras. Sekonyong-konyong Pato merasakan dirinya bagaikan sebuah perau kecil yang terombang ambing di tengah lautan tanpa ada yang mengemudikannya. Kakinya bergemetar. Pangeran muda itu bukan kepalang terperanjatnya, peluhnya bercucuran turun membasahi mukanya. Nampak mukanya pucat seperti kertas. Napasnya mulai sesak dan memburu. Gohiol khawatir sekali akan keadaan adiknya. Namun ia malu untuk maju mengerubuti satu lawan. Tangan kanan si gadis melekat dengan tangan patuh, sedangkan tangan saptunya lagi diulurkan ke arah tebing batu yang jaraknya kurang lebih satu tombak. Tiba suara angin mendesir keluar dari telapak tangan si gadis dan meniup keras pada tebing batu. Lambat laun tebing itu berlobang. Reruntuk batu berjatuhkan ke bawah. Lobang itu makin lama makin lebar dan dalam. Gohiol tahu bahwa gadis itu telah berhasil menyedot tenaga dalam patuh yang dibuangkannya pula melalui tangannya yang lain ke arah tebing batu. Penuh kegusaran ia berteriak, patuh, adikku. Lekas mundur. Kau ditipu oleh gadis licik itu. Patuh yang sedang kewalahan segera berontak hendak melepaskan tangannya. Terlambat. Tangannya melekat keras pada tangan gadis itu, tak bisa dicabut. Si gadis tersenyum dingin, ia menolak dengan tangannya, hingga patuh yang tak berbertenaga lagi terdorong ke belakang, mendekati jurang. Melihat bahaya besar mengancam diri adiknya, Goxol tanpa ayal mengejutkan kakinya loncat menyerbu. Terlambat pula la berteriak bahna kagetnya. Kaki patuh sudah terlepas dari jurang. Tapi di luar dugaan, selagi pangeran itu akan jatuh, atau tiba badannya menaik ke atas. Bagaikan ada suatu tenaga yang mengangkat dirinya. Heran sungguh heran. Patuh berdiri tegak pula menghadapi si gadis. Gohyol melongo. Gadis itu pun tak luput dari herannya dan matanya membelalak lebar. Patuh bagaikan orang yang baru sadar, bertindak ke depan dan mengirimkan pukulan yang menderu seperti taufan. Si gadis cepat mengangkat tangannya untuk menyambut. Kali ini kedua pihak sama sengit. Pada saat itu juga si gadis terperanjat luar biasa lah merasa tenaga lawannya berbeda jauh daripada sebelumnya. Kedua tangan saling melekat pula. Patuh berputar dan si gadis kini turut berputar pula. Gohyol meleletkan lidahnya lah sungguh tak habis mengerti dengan cara bagaimana mendada adiknya memiliki kepandayan yang luar biasa itu. Mereka masih berputar dan masing tak dapat melepaskan diri. Tanah di mana bekas diinjak si gadis melesak ke dalam, tandanya ia. Telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan kakinya. Tapi tak berhasil.